halo halo semuanya kembali lagi dengan guanjas welcome again to airha channel oke pada kesempatan video kali ini gua akan ngasih tahu tutorial ya bagaimana caranya live streaming menggunakan OBS untuk live streaming YouTube dan apa saja sih fitur-fitur yang ada di OBS studio Oke pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu kalian install dulu OBS studionya jika sudah diinstal langsung ah kalian buka ini nah kalian buka yang paling terpenting ini dulu teman-teman kalian pergi ke setting semuanya kalau baru install itu biasanya default ya ini general default aja nah disini ada stream karena kalian ingin live streaming di YouTube ya kalian gunakan ini YouTube dan servernya yang paling kalian pilih yang paling atas stream kayaknya ini kalian dapatkan dari sini teman-teman kalian kalian buka saja YouTube kalian nanti akan di pojok sini ada buat live stream ya Nah kalian fokus ke kunci streaming kalian salin lalu kalian copy paste kan kesini stream kayak yang ini ya jika sudah ini kalian apply saja dulu dan oke oke lalu kalian tinggal edit saja ya ah sesuka kalian nah kalian pilih eh kan pilih kalian ketik judul yang kalian inginkan kalian sedang bermain game apaan lalu di deskripsi kalian sesuaikan kalian kalian mau lalu masukkan kategori kategori yang kalian sedang mainkan biasanya kalau streaming tuh nggak jauh dari game ya ah ya udah kalian kategorinya game lalu judul game misalkan kalian disini saya resident evil oke kalian masukkan dan menangin apa Thumbnail nya ya supaya supaya penonton itu menjadi tertarik ingin menonton video kalian Oke langsung jika ada playlist kalian masukkan saja ke playlist langsung dan jangan lupa tag nya kalian berbanyak agar banyak yang nonton dan tanggal perekamannya ini sesuaikan dengan tanggal ya kalau pada hari kalian dan streaming lalu kalian masuk ke live chat live chat kalian tinggal ikutin saja ini ya temen-temen ini saya menggunakan mode lambat 10 detik jadi orang yang ngechat itu ada delainya selama 10 detik oke jika sudah semuanya klik simpan oke untuk untuk yang disini sudah selesai ya untuk yang disettingan YouTube ini lalu coba kalian pergi ke setting lagi nge-stream udah ya tadi ya Nah ini yang paling terpenting yaitu temen-temen yaitu settingan streamingnya ya di sini ada empat ya empat pilihan ada streaming recording audio replay buffer ini kalau audio sama ini tidak usah diapa-apain kalian fokus saja ke settingan streaming apa apabila kalian ingin recording kalian tinggal setting recording oke di sini saya akan kasih tahu yang streaming dulu ya dan encodernya ini kalau default itu biasanya X264 kalau nggak salah nah kalian ubah itu jadi H264 AFC encoder kalau tidak ada ya udah tidak apa-apa yang X264 lalu riset outputnya kak ada di menu video ini ya setting video ini tapi nanti itu dulu tapi itu nanti ya seti ini kalian pilih YouTube streaming dengan kualiti presetnya kualiti karena disini saya ingin gambarnya itu terlihat lebih jelas ya Hai dan ini auto default aja Disable dan target Hai target bitrate ini kalian sesuaikan dengan internet upload kecepatan upload kalian contohnya disini saya menggunakan first media game expert dan kecepatan 7,5 mbps nah kak saya bagi dua karena tidak gak mungkin kan 7,5 mbps selama live streaming pasti itu kecepatannya naik turun saya bagi dua menjadi sebenarnya 3500 tapi karena emang agar streaming itu lebih lancar karena kan ah kecepatannya naik turun kalian kagetau ya ininya orang stabil kadang enggak jadi saya turunkan lagi menjadi 3000 ini udah untuk yang 7,5 mbps itu udah cukup-cukup 3000 saja teman-teman tidak usah kalian pentokan ke 7,5 karena kan internet tidak stabil Oke ini default aja ya 2000 enable 2000 basic nah dan audio ini desktop audionya ini default saja ini untuk merekam suara game kalian ya dan disini ada jika kalian ada mikrofon kalian pilih saja mikrofon yang kalian gunakan disini saya menggunakan lenset dari Pantek ya disini udah ada mikrofonnya langsung jadi saya pilih ini teman-teman oke langsung ke menu video untuk base kanvasnya ini 180p sesuaikan dengan layar kalian dan outfit outputnya ini untuk ah resolusi yang ada di YouTube kalian teman-teman untuk si penontonnya ini nah kalian kalau yang 180p itu berarti penonton bisa sampai maksimal resolusi 180p gitu untuk ampu yang mempunyai spesifikasi komputer yang sangat rendah kalian turunkan saja menjadi 720p base kanvas dan output ke outputnya saat 70 20p 720p ya dan downscalenya ini untuk yang mempunyai spesifikasi komputer yang sangat tinggi kalian gunakan langkos jika langkos walaupun spek tinggi langkos ini tidak apa namanya tidak membuat lancar live streamingnya kalian tinggal turunkan saja nanti ini downscalenya ini efeknya ini akan ke buffering eh bukan-bukan bukan ke buffering jadi itu kalau kalian ke kanan kiri gitu nanti penonton itu akan melihat Hai eh burem moya burem itu karena kepas kalian geser kanan kiri kursornya jadi tuh agak burem gitu teman-teman teman-teman di videonya tapi enggak lagi buram enggak lagi gitu nah langkos ini kayak manimalisir ya ke burungan itu dan komen FPS ini untuk spek tinggi pakai saja 60 untuk yang rendah 30 saja teman-teman ini settingan saya gunakan 30 karena speknya yang saya gunakan standar-standar Oke langsung kalian apply dan dan Oke dan settingan YouTube dan settingan OBS sudah selesai untuk selesai untuk live streaming dan sekarang untuk dekorasi yang ada fitur-fitur yang ada di OBS Oke di sini ini saya contohkan ya sekian empat ini saya buat recording ini dan sini saya akan contohkan contohnya apa ya ide dan satu dan satu ini ini saya gunakan untuk misalkan openingnya opening waiting 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 lah waiting di sini saya menggunakan ada image dan media short image nya ini kalian tinggal pilih ad lalu pilih image dan kalian kalian pilih penyimpanan gambar yang kalian simpan Oke jika sudah jika sudah jika kalian ingin waiting itu ada musik jadi kalian tambahkan saja media short ya terus nah kalian pilih musik yang kalian inginkan hai 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 Oke settingan untuk openingnya sudah selesai lanjut disini ada dua sama tiga nah ini saya ini nah di yang kedua ini saya gunakan untuk kayak live streaming game IPS contohnya kayak CS go Valorant ya pokoknya game IPS ya pepap pubg dan lain-lain oke di sini ini saya akan kasih tahu untuk settingan yang biasa orang yang biasa orang pakai live stream game IPS Oke di sini ada Saweria ya tentunya ada Saweria dan notifikasi subscriber oke notif apa subscriber jadi kalau penonton subscribe kalian nanti akan nanti akan ada notifikasi Oke pertama-tama itu adalah kalian mungkin video capture ya tar disini saya akan matikan dulu oke di sini saya nih ya Nah ke kalian ingin menambahkan gambar eh webcam kalian ada tinggal pilih saja ini ya teman-teman video capture lalu pilih webcam yang kalian gunakan Oke nah ini saya sudah gunakan ya di sini untuk settingan kecil besarnya ini biasanya kalau awal 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 itu nah gede ya layarnya layar video capture-nya kalian tinggal klik kanan Oh ya ah jika miring ya jika miring kalian ubah aja ini road rotation nya jadi 90 kalau miring lagi kalian klik klik lagi yang ini 90 derajat yang cewek ya ini cewek yang lalu cewek kalian rotasi lagi eh dan untuk maa ukuran besar-kecilnya kalian tinggal edit transform nah kalian atur-atur aja disini teman-teman ada jadi ini kalau 500 seakan menggeser Hai eh karena settingan saya ini ada di pojok kiri ya ya udah jika kalian ingin ikutin seperti ini ini bentar nah kayak gini ya teman-teman settingannya jika kalian ingin ikut ikutin oke untuk video capture sudah selesai dan bagaimana sih cara memunculkan asal asal ya dan ada notifikasi subscriber kalian pergi ke Hai ah kalian pergi ke web aware ya kalian login dulu jika kalian sudah login ke overlay nah disini ada banyak menu ya yang saya gunakannya itu menu ini yang atas yang paling atas terus realstone ya geder geder board sama running text untuk penggunaannya semua sebenarnya sama aja teman-teman karena kan enggak mungkin pakai ginian kalau buat yang game FPS gitu ya pokoknya sesuaikan saja karena disini saya mau an menggunakan ada empat menu yang ada di Saweria jadi Hai gampang sekali teman-teman nah kalian klik ya Nah kalian klik ini kalian ini kalian bisa ubah-ubah kata-katanya dukungan minimumnya ada puluh ribu yang saya gunakan dan warna pilihan warna banyak sekali ya kalian bisa sesuaikan saja dan kalian bisa mengganti suara dan yang paling terpentingnya adalah ini teman-teman kalian copy paste URL ini lalu kalian buat folder supaya agar rapi grup kalian beri nama contoh kalau saya Saweria nanti akan saya masukkan kedalam grup ini teman-teman folder folder Saweria Oke di sini ada menu ini ya saya sudah menggunakan jadi kalian tinggal klik saja browser kalian ubah nama menjadi alert nah jika sudah kalian copy paste yang tadi saya eh yang tadi kalian sudah URL copy paste ini kalian paste ke sini lalu oke nanti dia akan tampil seperti ini teman-teman nah iya yang ini nih saya taruh di tengah-tengah untuk tes apakah tampil atau tidak kalian tinggal klik saja muncul notifikasi nanti dia akan muncul ya oke lanjut disini saya gunakan nge-stone ton ini kayak target donasi kalian ya kalian bisa ubah-ubah aja ini dan saat caranya juga sama nih itu teman-teman kalian copy paste aja URL nya lalu kalian buat brush kalian beri nama agak terlihat rapi tadi apa itu millstone ya millstone nah nih kalian copy paste aja di sini lalu oke nah ini saya taruh di ini ya deket webcam Hai jika sudah leaderboard sama caranya sama saya taruh bawah dan running text juga caranya sama ya saya taruh saya taruh bawah Oke untuk Saweria ini sudah selesai dan bagaimana caranya menampilkan notifikasi subscriber ini saya cross aja ya untuk menampilkan kalian eh klik eh kalian search streamlab untuk link Saweria streamlab sama ininya sama apa tadi tuh tuh aja kali ya Oh sama ini link install OBS nanti akan ada di di deskripsi ya Oke yang terpenting adalah kalian login menggunakan kalian login menggunakan ini ya menggunakan akun YouTube kalian eh lalu pergi ke artbox lalu subscriber kalian ubah-ubah aja ini sesuka kalian kalian bisa pasang gambar kalian bisa pasang gambar kalian ubah kata-katanya lalu bagaimana caranya untuk tes tesnya oke tes subscriber hal untuk caranya itu sama aja temen-temen nah caranya sama-sama sama aja ini Kak saya taruh bawah cara bawah kata-kata bawa kata-kata bawa kata-kata bawa kata ini ya caranya sama kalian klik dos kalian kalian beri nama bisa beri nama nanti subscriber kalian copy pasti aja di sini ya temen-temen nih yang ini ya kalian copy kalian copy yang ini copy kan ke sini jika sudah coba kita tes Oke akan muncul ya seperti ini tes lagi Oke muncul lagi ya Nah berarti saat untuk Saweria dan notifikasi scribernya sudah selesai lalu bagaimana cara menampilkan live chat oke live chatnya ini sangat mudah juga ya kalian pergi ke live stream kalian yang ada di YouTube kalian pergi ke chat paling pojok kanan yang titik tiga kali ini kalian pindahkan chat Oke ini udah ya kalian copy paste aja ini jika sudah kalian browse live chat kalian bernama live chat saya contohkan saja ya karena kan enggak mungkin juga kalau ah lagi main terus ada live chat banyak gitu kayak keganggu aja gitu jadi ini sesuka kalian aja apakah kalian mau pakai atau tidak eh nah sini udah ya ini karena masih hitam ya karena masih hitam kita ubah dulu agar transparan caranya gampang kalian copy paste SS SS yang ada di deskripsi kalian download dulu itu copy paste kalian copy paste kesini ke CSS jika sudah sudah oke nah dia akan transparan teman-teman contohnya live chatnya akan saya taruh disini oke sudah ya jika sudah bagaimana cara menampilkan gamenya ya yang paling penting itu gamenya oke disini kalian add lalu ke game capture jika game capture jika game kalian tidak terdeteksi apa terdeteksi game capture kalian bisa menggunakan ah display capture nah kalian ubah aja ini bisa biasanya sih kalau enggak terdeteksi berarti berarti emang nggak support temen-temen oh kalau enggak display capture kalau enggak ini ya antara display capture kalau enggak Windows capture kalian cari cari satu-satu aja itu oke kalau itu kalau misalkan game capture ini tidak ngedeteksi game kalian gitu loh soalnya ada juga yang gagal detect oke ini saya contohkan game Valorant saya play dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke disini sudah ya Nah ini kira kalian atur aja ya ini Ini display capture-nya Oke udah ya Nah tampilannya nanti akan seperti ini Coba ya kita tes Tes notifikasi lagi Coba kita tes driver Nah dia nanti akan muncul ya teman-teman Coba tes sawerianya Nanti akan muncul seperti ini Oke sudah berhasil ya Untuk tes live chatnya Coba kita sekalian tes streaming Oke Kalian tinggal langsung aja klik start streaming ya Nanti dia akan Ngestream Oke sudah stream ya sudah mulai Gimana ya saya akan kasih contoh Biar ini gimana ya Bentar game capture saya ini dulu Gimana sih caranya Bentar bentar Sudah Oke ini ya Ini sudah mulai ya streamingnya Nah bagaimana caranya Untuk menampilkan live streaming Apa namanya live chatnya Kita coba tes Ini apakah akan muncul Coba kita cek Baga akan muncul Muncul gak itu Eh muncul tapi kecil ya Oh iya muncul tapi kecil Ini kita berbesar aja deh Oh iya Ini aja Apa namanya Kita setting disini Setting ukurannya bisa gak ya Kalau bisa-bisa Oke Oke selamat menikmati oke biasanya segini ya oke ini kelihatan ya satu lagi itu sudah ada ya tapi gak terlalu kelihatan nah contohnya seperti ini ya untuk penggunaan live chat oke ini saya close dulu oke sudah selesai ya dan bagaimana caranya untuk seperti kayak game petualangan disini kan untuk game fps nah saya menggunakan scan yang ketiga nah yang ini ya teman-teman ini saya matikan dulu saya hapus karena saya tidak menggunakan ini terus ini saya aktifkan dulu ya saya pindah kesini nah ini saya gunakan untuk kayak game petualangan seperti resident evil dan lain-lain ini saya stop streaming dulu oke ini saya gunakan untuk game petualangan game seperti resident evil dan apa ya pokoknya game petualangan lah saya gunakan ini pentingannya cuman ada dua doang ya video capture sama game capture jadi nanti nah ini untuk perpindahan penuh perpindahan ini ya untuk perpindahan yang ini caranya gampang banget ya perpindahannya ini oh dia otomatis dia otomatis selamat menikmati nah oke iya ini untuk supaya lebih smooth ya ini kan kolom kan satu kayak gini dikatin kalau lebih agar lebih smooth kita pake pen kita pake kita pake kita pake kita pake kita pake rasa ya kita pake 400 nah dia agak-agak lama gitu setiap oke sudah selesai ya tampaknya untuk settingan ini oke sekali lagi jangan lupa live streaming untuk live streaming youtube untuk yang mempunyai kecepatan misalkan lebih gede misalkan 20 mbps kecepatan uploadnya kemendingan kalian gunakan itu ya jangan setengahnya dan jangan juga 20 mbps karena kan kecepatannya itu kan gak stabil ya jadi yaudah kalian gunakan saja misalkan 10.000 eh kalau 10.000 setengahnya ya ya 6.000 nah boleh tuh 6.000 tuh 6.000 udah cukup banget untuk yang 20 mbps nah dan juga ini karena saya menggunakan 7,5 mbps ya jadi usahakan yang paling penting selama live streaming youtube yaitu settingan ini outputnya videonya target bitrate yang paling penting yang ini kalian bisa ubah-ubah sesuka kalian oke mungkin itu saja dari saya tutorialnya tutorial live streaming youtube dan settingan yang ada di oibs ya dan fitur-fitur yang ada di oibs kalian bisa memanfaatkan itu oke terima kasih buat teman-teman yang sudah teman-teman yang sudah menonton video ini ya kalian suka di like dan jangan lupa di share dan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu update terbaru dari Aisha channel oke terima kasih semuanya see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax